selamat menikmati di share juga link live tiktok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian supaya mereka bisa belajar bareng aku oke ini yang baru bergabung 23 orang apakah anggota grup telegram ya buat teman-teman yang anggota grup telegram kira-kira udah selesai ngerjain TO nya belum? aku perpanjang sampai besok ya setelah itu hari keempat baru aku ranking nih rankingnya siapa nah untuk saat ini ya skornya itu masih dipegang oleh Aceh ya teman-teman ya yaitu 400 skornya teman-teman ya berarti kalau 400 itu benar 80 soal dari 90 berarti dia cuma salah 10 teman-teman ya oke yang lain gimana nih semoga makin termotivasi ya untuk tryout berikutnya ya semoga tryout berikutnya nilainya lebih bagus lagi teman-teman untuk soal tryout itu bisa bisa di download udah aku download nanti aku share ya kalau udah selesai TO nya dan juga pembahasannya juga bakalan aku share hari lusa ya teman-teman ya ya lusa Kak masih bisa daftar bimbelnya masih bisa Kak Herna nanti di akhir live ya kasih tau gimana untuk gabung ke dalam grup telegramnya nah ini dia soal nomor 1 guys silahkan dikerjain dulu ya jadi malam ini seperti biasa 10 soal ya 10 soal khusus untuk malam ini nah teman-teman silahkan dijawab untuk soal nomor 1 ya kita baca bareng-bareng pertanyaannya sebelum aku mulai apakah suara dan videonya jelas teman-teman apakah suara aku dan videonya jelas ya TO nya sampai kapan Kak untuk TO itu kasih perpanjangan waktu sampai besok ya jadi besok terakhir mengerjakan TO nya jelas Kak oke kalau memang jelas kita lanjut ya ke pertanyaannya untuk soal nomor 1 apakah usaha promotif ya untuk menangani masalah tersebut teman-teman oke usaha promotif promotif itu adalah promosi kesehatan ya teman-teman ya promosi kesehatan nah kita lihat kasusnya apa nih pada suatu desa ya ditemukan data pada bulan Januari 2020 ya 65% kepala keluarga tidak mempunyai jamban 45% kepala keluarga tidak mempunyai tempat pembuangan sampah 25% kepala keluarga mengonsumsi air dari sungai dan 20% balita menderita diare nah kira-kira usaha promotif yang bisa dilakukan pada bidan itu adalah teman-teman masalahnya disini apa ada yang tahu gak ada yang bisa menyebutkan masalahnya disini apa kira-kira masalahnya ini apa teman-teman ada yang tahu ini ada yang dapat gak soal ujian P3K tahun lalu ada yang dapat ujian tahun lalu gak soal seperti ini menderita diare jamban tidak ada oke jadi intinya masalah besarnya itu apa teman-teman masalah keseluruhannya ini apa kalau tidak mempunyai jamban diare itu kan masalah itunya ya masalah sub-sub masalahnya nah masalah besarnya teman-teman keseluruhannya terkait PHBS ataupun kesehatan lingkungannya ya nah jadi disini dia punya masalah yaitu masalah yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan yang buruk nah tahu dari mana kesehatan lingkungannya buruk yaitu dari sini 65% ya tidak punya jamban berarti otomatis tadi ya buangnya itu pembuangannya di kali atau di sungai ataupun di hutan ya teman-teman di kebun ya itu kan merusak lingkungan nah kemudian ada 45% kepala keluarga itu tidak mempunyai tempat pembuangan sampah nih kemungkinan dibuangnya di sungai teman-teman nah 25% kepala keluarga mengonsumsi air dari sungai nah sedangkan sungainya itu tercemar ya tercemarnya bisa dari yang ini pembuangan akhir dan juga sampah ya teman-teman kemudian 20%nya itu bayi menderita diare nah salah satu diare itu penyebabnya adalah yaitu PHBSnya yang kurang bersih nah jadi berkaitan dengan kesehatan lingkungan maka promosinya itu adalah mengadakan penyuluhan kesehatan lingkungan teman-teman ya seperti itu jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang D oke ya jadi untuk usaha promosinya promosinya itu mengadakan penyuluhan kesehatan lingkungan tujuannya supaya orang tahu nih apa aja yang berkaitan sama kesehatan lingkungan dan manfaat terhadap kesehatan lingkungannya teman-teman ya seperti itu jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang D lanjut ke soal nomor 2 teman-teman lanjut ke soal nomor 2 nah ini dia apakah komponen pengkajian yang dilakukan oleh bidan ya silahkan dijawab untuk soal nomor 2 hadir kak siap kak Yani kak Yani dari mana nih kalau boleh tahu kak Resti hadir kak kak Resti dari mana kak Resti ini ada yang bergabung baru 223 orang ya kak Yani dari Sumsel oke salam kenal dari Capri ya kak Yani ya dari Sumsel ini sekitar mungkin jam 8 lewat kali ya beda 1 jam ya nggak sih beda 1 jam nggak nih dari Sumsel Sumsel dan Sumatera kak mau ikut grup tele dong oke silahkan diselesaikan dulu ya soalnya sampai 10 tetap di stay tune ya kak ya yang mau gabung ke grup telegram ya tetap stay tune sampai akhir karena di akhir soal nanti aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup telegramnya dan kalian pasti dapat promo-promo terbaiknya teman-teman dan untuk grup telegram itu masih berlangsung terkait try out ya teman-teman ya dan juga besok terakhir jadi silahkan digercep-gercepin oke lanjut ke soal nomor 2 disini rata-rata jawabannya adalah yang E kita lihat ya benar nggak nih jawabannya adalah yang E ya nah yang ditanyakan adalah komponen pengkajian yang dilakukan oleh bidan kita lihat dulu ya kasusnya seorang bidan melakukan kunjungan ke suatu posyandu hasil kunjungan sebagian besar balita menunjukkan tanda-tanda kekurangan gizi pelayanan meja 5 posyandu tampak tidak berfungsi penyeluhan terkait gizi untuk para ibu yang datang membawa balita tidak dilakukan oleh kadar nah komponen pengkajian dilakukan oleh bidan itu apa nah kata kuncinya itu pelayanan meja 5 ya pelayanan meja 5 itu tampak tidak berfungsi nih dan penyeluhan terkait gizi untuk ibu yang datang membawa balita itu tidak dilakukan oleh kadar kira-kira apa yang perlu dilakukan atau pengkajian yang dilakukan oleh bidan Kak Nirma alhamdulillah ikuti di tiktok dan youtube mbak tahun lalu aku lulus terima kasih ilmunya wow kongres ya Kak Nirma ya pasti sudah terima SK ya dan selamat sekali lagi kepada Kak Nirma semoga teman-teman yang lain juga bisa mengikuti menyusul Kak Nirma ya dan sukses selalu buat Kak Nirma disana oke teman-teman semoga yang lain bisa seperti Kak Nirma ya Kak Nara TO nya luar biasa Kak Vibes nya seperti ujian oke berarti ini kira-kira ya para anggota grup try out soalnya gimana nih level level kesulitannya berapa nih kira-kira boleh dong untuk evaluasi aku dan juga admin beserta tim teman-teman ya kalau misalnya terlalu muda nanti untuk try out berikutnya aku bikin yang lebih susah lagi nih sama-sama mbak siap kami belum Kak kerjain ngerjain TO siap Kak Eci silahkan dikerjain ya Kak Eci ya biar nanti masuk ke perenkingan soalnya aku kasih waktu tiga hari nih Kak TO nya cuma sekali apa ada lagi ada lagi Kak setiap akhir bulan ya nanti di akhir Juni ada lagi amin bimbing kami Kak Ulia bagi ilmu yaitu pengkajian terhadap pelayanan kesehatan dan sosial teman-teman ya supaya apa supaya meja 5 posyandu dan juga meja 4 meja 4 itu bagian penyuluhan itu bisa bisa apa namanya bisa berjalan dengan maksimal ya seperti itu maka yang perlu dikajikan adalah bagian pelayanan kesehatannya jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang E lanjut lagi ke soal nomor 3 gimana Kak Ipadnya tinggal 11% ya nanti aku cas ya guys ya aku lupa ngecas tadi karena lagi ada acara apa KB gratis teman-teman jadi aku lupa acara KB gratis di Puskas Mas ya jadi aku lupa guys gimana cara gabungnya Kak oke nanti di akhir live ya kasih tahu gimana cara gabung ke grup telegramnya oke teman-teman ya dan sekali lagi sambil apa menjawab nomor 3 ya jangan lupa disiapin kertas corek-coreknya untuk menghitung kira-kira kalian benar berapa malam ini level 10 kak tingkat kesulitannya oke 10 persepuluh ya berarti sulit nih nanti kalau apa TO kedepannya aku sulitin lagi deh biar terbiasa ya sama soal-soal sulit dan apa analisisnya main teman-teman lanjut ke soal nomor 3 ya nah ini dia soal nomor 3 sampai soal nomor 2 tadi ada ini nggak ada yang masih benar semua atau udah ada yang salah soal nomor 2 tadi apakah udah benar semua kak meri masih benar semua kak oke disini rata-rata jawabannya adalah yang E ya kita lihat dulu saya nomor 2 salah oke kak junior berarti baru salah satu ya nah kita baca dulu pertanyaannya nih panjang banget teman-teman pasien nyonya H ya usia 27 tahun dengan G1-P1-A0 pos SC hari ketiga ya saat ini dirawat dan mengeluh nyeri di kedua payudara nah hasil pengkajian itu didapatkan payudara tanpa bengkak keras dan terabah hangat hasil pemeriksaan TTV ya didapatkan tekanan darah 12 per 7 suhu 37,5 respirasi 20 kemudian di 80 kali per menit pasien mengatakan ia takut untuk bergerak karena jahitannya baru beberapa hari apakah intervensi kebidanan yang dapat dilakukan teman-teman intervensi itu tindakan ya nah jadi keluhannya ya keluhannya itu payudaranya bengkak bengkak keras dan hangat teman-teman suhunya masih normal ya nah kira-kira intervensi apa anjurkan ibu banyak makan nggak ya yang B anjurkan pasien memeras asinya nah yang B kira-kira benar nggak nih C maukan masase di kedua payudara B anjurkan teknik relaksasi nafas dalam yang E berikan kompres hangat dan dingin secara bergantian oke jadi disini ya kata kuncinya adalah payudaranya bengkak keras dan terabah hangat nah untuk meredakan hal tersebut ya bisa diberikan kompres hangat dan dingin secara bergantian teman-teman ya sehingga apa namanya tuh tidak terlalu bengkak keras dan juga hangat ini ya dan bisa mengurangi keluhan nyeri pada ibu teman-teman jadi untuk soal nomor tiga jawabannya adalah yang E lanjut lagi ke soal nomor empat silahkan dijawab untuk soal nomor empat teman-teman masih benar ya berarti masih benar tiga nih kita masih ada tujuh soal lagi teman-teman ya silahkan dijawab untuk soal nomor empat nah pertanyaan untuk soal nomor empat adalah apakah diagnosis yang tepat berdasarkan pada kasus di atas teman-teman yuk kira-kira mana nih yang benar teman-teman waduh ya pasien nyonya M usia 31 tahun ya P3A0 tujuh hari pospartum mengatakan demam sejak dua hari yang lalu ya persalinan dibantu oleh dukun pasien datang ke poliklinik dengan keluhan demam pusing dan badan terasa lemas lokea cairan berbau hasil pemeriksaan tekanan darah 11 per 7 suhu 39 nah di 98 respirasi 25 apa diagnosa yang tepat berdasarkan kasus di atas nah ini sesekali aku kasih soal kasus lah ya biar gak penalaran terus teman-teman oke jawaban terbanyak adalah yang A infeksi purpuralis kenapa gak infeksi luka perenium atau robekan jalan lahir guys kenapa nih jawabannya A rata-rata jawabannya adalah yang A ya oke boleh di tap-tap layarnya dan juga di share link live tiktok aku ke sosmed kalian ataupun ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka bisa belajar bareng aku nah teman-teman silahkan dijawab untuk soal nomor 4 oke ada yang A ada yang E ada yang A ada yang E teman-teman suhu 39 kak karena lokea berbau infeksi robekan jalan lahir lokea berbau oke yang mana nih kalau lokea berbau tuh katanya apa nama medisnya apa teman-teman thank you kak Kairun atas mawarnya makasih ya oke teman-teman lokea berbau itu bahasa anunya lokea apa teman-teman lokea berbau itu lokea apa teman-teman ada yang tahu ya benar ya kak suci ya lokea purulenta teman-teman purulen ya itu lokea yang berbau nah jadi infeksi purpuralis itu adalah infeksi apa teman-teman infeksi purpuralis itu infeksi apa infeksi purpuralis itu adalah infeksi thank you kak Nara atas mawarnya makasih ya nah teman-teman jadi infeksi purpuralis itu adalah infeksi yang terjadi pada masa pospartum atau masa nifas teman-teman nah salah satunya ditunjukkan pada apa dikatakan infeksi yaitu terjadi peningkatan suhu sebesar 39 derajat celsius ya kemudian keluar lokea yang berbau atau lokea purulenta nah ini merupakan infeksi purpuralis nah kemudian ya kenapa tidak infeksi luka perinium atau robekan jalan lahir luka perinium itu sama ya dengan robekan jalan lahir teman-teman cuma ngecoh aja nah di soal itu nggak dikatakan ya ada luka robe cuma dibilangnya lokea berbau teman-teman ya jadi kita nggak tahu nih kira-kira dia adakah ruptur atau nggak teman-teman tapi jelas ini infeksi purpuralis yaitu infeksi yang terjadi pada masa pospartum jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A next lanjut lagi ya ke soal nomor 5 guys nah soal nomor 5 silahkan dijawab untuk soal ini ya silahkan dijawab untuk soal nomor 5 guys thank you kakeju kakeju mengirim mawar oke besok kita live jam 9.30 ya malam ya teman-teman ya so sorry banget karena besok aku masuk sore jadi kita besok live jam 21.30 waktu Indonesia Barat siap-siap bergadang guys siap-siapin kopinya ya untuk supaya matanya melek nih ngantuk kak ya semoga ngantuknya nanti dibalas sama penerimaan SK ya karena aku dinas sore guys dan pulang dinas baru bisanya pulang jaga sore baru bisa lanjut live lanjut ya ke soal nomor 3 eh sorry soal nomor 5 thank you kakarni apakah jawaban nomor 4 tadi? jawaban nomor 4 tadi adalah yang A yuk dijawab ya untuk soal nomor 5 kita baca bareng-bareng seorang wanita usia 20 tahun dengan status obstetri G1P0A0 berada di ruang VK ya dengan pembukaan lengkap sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat dan bidan memecahkan ketuban pasien saat ini janin belum keluar pasien merasakan kontraksi yang timbul dan merasa kelahan tindakan kebidanan prioritas pada kasus tersebut oke ini yang ditanyakan adalah tindakan kebidanan prioritas teman-teman jadi dia ya G1P0A0 sudah di ruang VK dengan pembukaan lengkap dari jam 10 dan sudah di amniotomi teman-teman ya sudah di amniotomi tapi janinnya belum kunjung keluar ya dan kontraksinya itu timbul serta merasa kelahan kira-kira apa nih prioritasnya ada yang A ada yang C kalau yang A menghitung DJJ yang C meminta ibu miring ke kiri nah kira-kira yang benar mana nih A atau C teman-teman A atau C atau jangan-jangan yang E nih pemberian oksitosin ya jadi kata kuncinya adalah bidan sudah melakukan amniotomi atau memecahkan ketuban teman-teman maka nah ya jadi bidannya itu sudah memecahkan ketuban ya teman-teman maka kalau misalnya bayinya tak kunjung lahir itu harus terus dipantau DJJ-nya teman-teman per 30 menit sekali untuk menilai kesejahteraan si janin takutnya apa karena ini kan sudah di amniotomi takutnya nanti janinnya yang terlalu lama keluar itu kemungkinan bakalan bisa menghirup cairan ketuban maka perlu dilakukan penghitungan DJJ teman-teman untuk memastikan apakah bayinya terjadi fatal distress atau tidak jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A ya jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang A lanjut lagi ke soal nomor 6 teman-teman soal nomor 6 apakah asih yang dikeluarkan ibu tersebut silahkan dijawab untuk soal nomor 6 teman-teman ini sudah ada kata kuncinya ya untuk soal nomor 6 soal nomor 6 kayaknya benar semua deh sampai soal nomor 6 ini ada yang benar semua guys sampai soal nomor 6 ini ada yang masih benar semua enggak salah satu kak oke salah tiga salah satu oke enggak apa-apa ya teman-teman ya masih belajar enggak apa-apa nah apakah asih yang dikeluarkan pada ibu tersebut disini rata-rata jawabannya adalah yang D nah soal ini tuh ada keluar waktu di try out tapi jawabannya bukan yang D karena bentuk soalnya beda tapi model soalnya yang ditanyakan terkait asih juga ya terkait klasifikasi asih tapi soalnya bukan yang mirip pluk-pluk seperti ini bukan ya nah lanjut ya ke soal nomor 6 mungkin yang baru try out masih ingat-ingat lah soal yang model-model kayak gini teman-teman ada matur peralihan classroom formal dan hand meal ya teman-teman nah untuk soal nomor 6 kita jawab dulu seorang pasien ibu usia 22 tahun P1A6 melahirkan anak pertama 24 jam nah ini kata kuncinya 24 jam yang lalu di rumah sakit bayinya tampak menangis dan gelisah ibu mengatakan asih keluar sedikit dan masih tidak mau mengonsumsi makanan sehat serta tidak banyak minum air putih hasil pengkajian ya KU baik TTV dalam batas normal puting susu menonjol apa asih yang dikeluarkan ibu tersebut nah asih yang keluar pada usia pada pospartum 24 jam pertama itu adalah kolostrum kolostrum itu 1 sampai dengan 3 hari nah kemudian 4 sampai 10 hari itu adalah asih transisi atau peralihan teman-teman lebih dari 10 hari itu adalah asih matur teman-teman ya seperti itu nah jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang D lanjut ke soal nomor 7 nah ini dia soal nomor 7 ada yang dapat gak waktu ujian P3 ke tahun lalu ada yang dapat guys terkait berapa lama penyimpanan asih nih jadi penyimpanan asih itu ada banyak ya teman-teman ada di lemari ada di freezer ada di ruang terbuka teman-teman nah ini kalau yang ditanyakan di lemari es teman-teman di lemari es kira-kira berapa jam ada yang jawab 72 jam ada yang jawab 24 jam di lemari es guys berapa nih seorang ibu usia 20 tahun P1A0 postpartum 2 bulan yang lalu mengeluh kesulitan menyusui karena harus kembali bekerja tetapi masih ingin memberikan asih secara eksklusif kepada baiknya nah ibu bermaksud ingin menyimpan asih dalam lemari es selama bekerja berapa lama asih tersebut dapat bertahan di lemari es lemari es itu ini ya lemari es itu sama dengan kulkas ya teman-teman ya kira-kira dapat bertahan berapa lama nih di lemari es teman-teman maksimalnya rata-rata berapa teman-teman kalau di lemari es di kulkas ya 24 jam atau 72 jam nah untuk soal penyimpanan asih itu belum aku kasih ya materinya di grup telegram nanti di grup telegram aku share juga teman-teman tolong ingatin admin juga takutnya admin lupa nah jadi untuk materi terkait penyimpanan asih nanti aku share ya teman-teman ya ya nanti aku share memang belum aku bagiin nanti aku kasih ya tolong diingatin adminnya juga ya guys ya tiap hari diingatin adminnya takutnya lupa ya jadi untuk penyimpanan asih di lemari es itu maksimal adalah 3 hari teman-teman dan 3 hari itu sama dengan 72 jam jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang B lanjut ke soal nomor 8 mana link grupnya Kak untuk grup telegram silahkan bergabung dulu ya teman-teman ya nanti di akhir live aku kasih tau gimana cara untuk gabung ke grup telegram jadi masih ada 2 soal lagi silahkan tetap stay tune teman-teman disini jangan keluar-keluar ya biar kalian tau gimana cara untuk gabung ke grup telegramnya oke silahkan dijawab untuk soal nomor 8 thank you Kak Aash atas mawarnya nomor 7 jawabannya apakah B teman-teman nah ini silahkan dijawab ya kapan batas waktu ibu harus bisa buang air kecil nih ibu-ibu pospartum tapi dibuka 48 sampai 72 jam berarti jika pilihannya double kita pilih ya pilih yang maksimal aja Kak Purnama ya 72 jam nomor 7 tadi apakah jawabannya nomor 7 tadi jawabannya B teman-teman yang 72 jam ya ini soal nomor 8 kayaknya udah pada tau semua lah ya kapan batas waktu ibu harus bisa buang air kecil pada ibu pospartum ya seorang ibu usia 33 tahun P3A1 melahirkan 5 jam yang lalu kandung kemi terabat tegang ya ibu tidak merasakan rangsangan buang air kecil kapan batas waktu ibu harus bisa buang air kecil yaitu 2 jam ya teman-teman ya batas waktunya itu adalah 2 jam lagi kenapa kenapa harus buang air kecil teman-teman maksudnya tuh gak ada masalah takutnya nanti berkaitan nanti dengan kontraksi teman-teman ya kontraksi kalau kontraksinya kalau kandung keminya penuh itu bisa merusak kontraksi kalau kontraksinya jelek bisa terjadi perdarahan pospartum ya seperti itu karena kontraksinya jelek akibat kandung kemi yang penuh teman-teman jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang A next ke soal nomor 9 nah ini dia soal nomor 9 silahkan dijawab teman-teman apakah komplikasi yang dapat segera terjadi jika kondisi tersebut tidak segera ditangani silahkan dibaca teman-teman seorang ibu usia 21 tahun ya P1A0 melahirkan 8 jam yang lalu ya pasien mengatakan belum bisa buang air kecil kandung kemi teraba tegang apakah komplikasi nah ini lanjutan soal yang tadi ya soal nomor 8 ya jadi kalau misalnya kandung kemi penuh itu berkaitan nanti dengan kontraksi kalau kontraksinya jelek ya teman-teman itu bisa terjadinya perdarahan pospartum ini adalah komplikasinya ya seperti itu jadi untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang B ini kayaknya benar semua deh lanjut ya ke soal yang terakhir nih nah ini dia soal yang terakhir silahkan dibaca untuk soal nomor 10 kira-kira apa nih jawabannya untuk soal nomor 10 selama kehamilan ya Janin di dalam kandungan harus dalam keadaan sejahtera dengan melaksanakan ANC secara teratur sesuai dengan jadwal maka diharapkan dapat secara rutin memantau kesejahteraan ibu dan Janin mana keadaan yang secara subjektif dapat menilai kesejahteraan Janin teman-teman silahkan dijawab ada yang jawab C ada yang D ada yang A kalau yang A DJJnya 130 kali per manit ini jelas banget ya sejahtera sekali ini Janin ya teman-teman karena DJJ normal itu 120 sampai dengan 160 kali per manit jadi penilaian DJJ ya penilaian kesejahteraan Janin itu bisa dari DJJ nah kalau adanya quickening quickening itu adalah pemantauan DJJ teman-teman ini udah pernah aku jelasin sebelumnya ya di live tiktok eh di live tiktok apa di grup ya di grup telegram teman-teman ya quickening ini udah pernah aku bahas di grup telegram saat soal kuis teman-teman nah terasa gerakan Janin juga itu adalah salah satu cara untuk melihat kesejahteraannya ya teman-teman kalau nggak gerak ya itu berarti takutnya ada kenapa-napa nah tapi yang ditanyakan adalah data secara subjektif data secara subjektif itu didapatkan dari mana dari pasien ya dari pasien nah dari pasien itu pasti kita tanyakan bagaimana gerakan Janin apakah terasa gerakan Janin pada hari ini itu adalah data subjektif maka jawabannya adalah yang D tapi kalau yang ditanyakan data secara objektif maka itu pilihannya adalah yang A yaitu DJJ teman-teman ya seperti itu nah jadi data objektif itu berdasarkan hasil pemeriksaan medis tapi kalau data subjektif itu adalah data dari pasien bisa dari anamnesa seperti itu jadi untuk soal nomor 10 jawabannya adalah yang D sampai disini apakah ada yang benar semua guys Kak Ayuriana benar semua Kak Ivana Kak Ivana benar semua enggak nih terkecoh salah satu siap Kak Diazepam salah dua oke ada yang benar semua ya ada yang salah satu benar sembilan benar lapan oke kita lanjut ya teman-teman yang mau gabung ke grup telegram biar kalian bisa ikutin tryoutnya di grup telegram aku ya bisa kalian pergi ke instagramnya lolosasn nah kalian silahkan lihat IG storynya lolosasn itu ada aku share skor-skor orang-orang yang udah ujian tryout teman-teman ya nah buat kalian yang mau gabung ke grup telegram silahkan order dulu e-book aku yang tahun 2024 karena e-booknya itu udah sepaket dengan grup telegramnya jadi silahkan kalian pergi ke instagram lolosasn ya kemudian kalian follow karena kalau sudah kalian follow kalian bakalan dapat potongan harga sebesar 20 ribu khusus untuk malam ini untuk 5 orang tercepat teman-teman jadi silahkan digercep-gercepin untuk 5 orang tercepat aja potongan 20 ribu selebihnya harga kembali normal ya yaitu harga normalnya 120 ribu karena ada potongan 20 ribu jadi 100 ribu aja teman-teman jadi 100 ribu kalian udah dapetin e-book tahun 2024 yang isinya ada soal bidan kemudian manajerial sosiokultural wawancara dan juga pembahasan full semuanya dengan video kemudian kalian juga bakalan dapetin grup telegramnya ya dan grup telegram itu sudah ada untuk D3 sekitar 500 orang yang anggotanya kalau untuk D4 itu sekitar 62 orang anggota grupnya teman-teman di grup telegram kita bahas soal kuis setiap hari Senin sampai hari Sabtu dan pembahasan full dengan video dan juga ada tryout setiap akhir bulan jadi silahkan digercep-gercepin teman-teman dipakai promonya khusus untuk malam ini 20 orang eh 20 orang sorry 20 ribu untuk 5 orang tercepat ya dengan catatan kalian sudah follow instagramnya lolos ASN nanti kalau kalian mau order silahkan klik link whatsapp admin disini teman-teman ini link whatsapp adminnya oke teman-teman silahkan digercep-gercepin nanti bakalan dibalas oleh admin nanti bakalan dibalas oleh admin chat kalian ya di WA satu persatu dari yang terbawah jadi silahkan ditunggu aja teman-teman ops oke buat kalian yang mau gabung ya mau order silahkan klik aja link whatsapp ini ya dengan catatan kalau kalian mau dapetin promonya 20 ribu ya silahkan follow dulu instagramnya lolos ASN oke teman-teman kayaknya sampai sini aja dulu dan untuk anggota grup nanti aku share ya materi yang terkait penyimpanan ASI dan juga aku share prankingan hasil ujiannya teman-teman ujian tryoutnya ya dan khusus untuk anggota grup besok terakhir tryout jadi lebih dari kalau misalnya kelewat besok besok kalian belum ngerjain juga kalian gak masuk ke prankingan tetap bisa dikerjain tapi kalian gak masuk ke prankingan ya seperti itu oke teman-teman besok kita live jam 21.30 waktu Indonesia Barat jadi jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan live tiktok aku dan ya thank you so much buat kalian yang udah gabung ke live tiktok aku dan yang udah ngasih gift thank you so much dan sukses terus buat kita semua sampai ketemu besok bye bye selamat menikmati selamat menikmati